Pemirsa tim sukses Puan Maharani mulai bergerak dengan mendatangi sebuah pondok pesantren di Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, tandingan Dewan Kolonel yakni Dewan Kopral baru akan bergerak. Dalam kunjungannya ke pondok pesantren di Jatiwaringin, Pondok Gede, Rabu Siang, Puan menjelaskan pembentukan Dewan Kolonel merupakan inisiatif untuk gotong royong menjalankan tugas partai. Sebelumnya anggota DPR RI fraksi PDIP, mantan Jubir KPK, Johan Budi, menginisiasi pembentukan Dewan Kolonel. Dibentukan Dewan Kolonel untuk memberikan dukungan kepada Puan Maharani untuk mendongkrak citra dan elektabilitas menuju Pilpres 2024. Namanya memang seperti itu, namun kan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa gotong royong dalam menjalankan tugas-tugas partai, tugas-tugas fraksi, dalam mensosialisasikan semua program ke lapangan dan ditujukan untuk internal. Puan juga mengatakan sesuai instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati, semua kader, simpatisan, dan struktur partai bersiap menuju 2024. Beberapa loyalis Puan yang masuk dalam Dewan Kolonel, diantaranya nama seperti Tremidia Panjaitan, Juni Mark Girsang, Hendrawan Supratikno, hingga Masinton Pasaribu. Tak lama setelahnya pendukung Ganjar melaunching Dewan Kolonel sebagai bentuk tandingan terhadap Dewan Kolonel. Prakarsa Dewan Kolonel digagas Immanuel Ebenezer yang pernah menjadi tim SES Jokowi dan para pendukungnya. Jika Dewan Kolonel diisi para elit, maka Dewan Kolonel diisi oleh pendukung Ganjar lintas profesi. Tim Liputan Ainews melaporkan.